Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, bertemu kembali bersama kami dari Tim Research Philips Sekuritas Indonesia di hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020. Sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak-Ibu sekalian? Oke, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih konfirmasinya Pak Robertus. Langsung saja kita mulai dari berita pertama. Kita lihat dari pasar luar negeri ya, dari Dow Jones, S&P, dan Nasdaq ditutup melemah ya kemarin. Lalu kita lihat juga harga minyak juga ditutup melemah juga, 4% dan juga 3% WTI sama brand. Lalu emas masih naik dan harga batu bara dan nikel cenderung turun. Sementara harga CPO kembali menguat sekitar 1,05%. Kita lihat dari sentimen dalam negeri juga belum ada sentimen positif juga ya, masih ada flat aja, belum ada release data ekonomi apa-apa. Dan sementara kalau dari luar kita lihat sekilas marketnya kurang begitu menggairahkan. Maka dari itu nepatnya hari ini IHSG dapat mengikuti dari bursa global ya, yang cenderung ditutup turun pada malam tadi. Terlihat juga dari bursa Asia ya, ini baru buka juga. Dari indeks Tokyo, Hong Kong, Shanghai, dan Singapura itu juga ditutup, cenderung dibuka melemah ya. Jadi kami rasa IHSG dapat kembali melemah hari ini, bearish moderate, dengan support dengan area range-nya 5,056 sampai 5,152. Kalau untuk berita, ini kalau dari luar negeri ya, investor masih mencermati tentang stimulus fiskal yang masih direncanakan ya, dan nampaknya masih belum deal. Dan kita lihat terdapat ketakutan bahwa persetujuan dari stimulus Amerika Serikat nggak akan tercapai hingga nanti setelah election atau setelah pemilihan presiden pada tanggal 3 November. Dan nanti perlu di-remind lagi, nanti kita minggu depan ada sekitar libur panjang ya, dari tanggal 28-29-30. Nanti jadi hati-hati ada beberapa event di situ, dan nanti pada akhirnya ada election. Itu jadi ketidakpastian juga, di antara minggu ini dan minggu depan, dua minggu itu eventnya seperti itu. Lalu ada juga, kemarin presiden Trump juga sempat ngetweet juga ya. Mengecam Partai Demokrat dengan menuduh Partai Demokrat tidak mempunyai niat baik untuk mencapai kompromi. Bisa kita lihat Donald Trump sedikit memanas-manasi lagi ya, jadi ya begitulah. Lalu dari IMF, kita lihat The International Monetary Fund melakukan downgrade ya, atau memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik menjadi minus 2,2% di 2020. Angka ini terburuk sepanjang sejarah, tapi kabar baiknya, IMF memprediksi pertumbuhan kawasan Asia Pasifik akan tumbuh 6,9% di 2021. Lalu tadi bisa kita lihat ya, minyak turun 4%, setelah data persediaan bahan-bahan minyak Amerika Serikat memperlihatkan pelemahan permintaan untuk produk. Olahan minyak akibat lonjakan kasus virus corona. Lalu ada lagi, kita lihat kalender ekonomi untuk hari ini. Ada debat final ya, antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Lalu nanti ada data lagi tentang US Initial Joplus Claim. Ya kira-kira begitu untuk hari ini. Kita lanjut ke berikutnya, ada market news, ada DSNG, ACST, Java. Yang pertama, PDD Dharma Satya Nusantara TBK, itu membentuk perusahaan patungan dengan Rx.co.ltd. Perusahaan patungan itu akan menyediakan cangkang kelapa sawit untuk bahan baku pembangkit tenaga biomas milik Rx Jepang. Lalu dari ACST, PT Akset Indonesia TBK, hingga akhir September 2020, ACST telah mendapatkan kontrak baru sekitar Rp260 miliar. Kontrak yang didapat berupa pekerjaan fondasi konstruksi dan infrastruktur di Sumatera dan Jawa. Lalu buat Java, Java melalui anak usahanya, yaitu Agrinusa Jaya Santosa, mengekspor premix vitamin secara perdana ke negara India ya, senilai Rp213.000.000. Dan ini untuk foreign flow, kemarin asing masih catat net sell ya, sekitar Rp116,97 miliar. Sehingga total aliran dana sekitar Rp61,80 triliun. Lalu kita lihat, untuk rekomendasi kami ada lihat potensi di HM Sampurna, meskipun dalam beberapa hari terakhir penurunan cukup dalam ya, terkait dengan ketidakpastian aturan rokok, aturan cukai rokok. Di sini bisa kita lihat, trendnya juga masih beris, mediumnya masih side twist, dan kita bisa manfaatkan, jika kita lihat ini berada di dekat-dekat area support ya, support di Oktober. Jadi boleh coba spekulatif buy Rp1.415, dengan target harga Rp1.450, dan target harga berikutnya Rp1.500.000. Jangan lupa stop loss di level Rp1.375, ada juga, setara agro listari, kami lihat bahwa harga mendekati area MA20 juga, dan kita lihat juga CPO tadi cukup naik, boleh untuk trading buy, dengan target harga Rp11.000, dan jika tembus bisa ke Rp11.400.000. Jangan lupa stop loss di level Rp10.475, lalu ada Rals, Rals juga kami lihat cukup menarik. Kemarin rebound ya, di MA20-nya, jadi kita bisa manfaatkan momentum aja, untuk trading di Rals, di level entry Rp5.60, dengan target harga Rp5.80, dan target harga kedua di Rp600.000. Jangan lupa stop loss di level Rp5.30.000. Jadi kira-kira begitu untuk hari ini, kita merekomendasikan secara teknikal ada Rals, AALI, dan juga HMSP. Namun, kita lihat bursa global yang kurang bersahabat, jadi jangan lupakan untuk trading plan-nya, jangan lupa untuk cut loss. Jadi kira-kira begitu untuk trading plan-nya, dan saham yang bisa kita lihat ada HMSP, AALI, ASTRA, GLO STADI, dan Rals. Oh iya, hati-hati juga dengan BRI Syariah. Ini kemarin baru dapet info, saya baru dapet info, untuk setelah dia merger antar bank syariah, pengendali utamanya nanti bukan bank BRI yang mengendalikan beris, namun bank mandiri sebagai pemegang pengendali. Dia porsinya lebih banyak diberis dibandingkan BBRI. Jadi nanti ada perubahan pengendalian, dan untuk kepemilikan masyarakat, nanti tentunya akan terdilusi dan ditaksir jika masyarakat tidak setuju dengan masyarakat tersebut, dapat menjual sahamnya, nanti mereka akan beli di kisaran level 780. Nah, jadi dengan harga tersebut yang telah ditentukan oleh mereka, jadi bisa kita katakan untuk BRIS sudah cenderung overvalue, jadi hati-hati di situ. Ada potensi hari ini bisa melemah kembali untuk BRIS. Ya, kira-kira begitu. Lalu kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan Bapak-Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, Ibu Elizabeth, apakah gambarnya sudah muncul, Ibu? Oke, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan, boleh di-input dulu Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. 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 boleh dipertimbangkan untuk telkom untuk masuk juga menarik cuman kalau buat short term ini dia belum ada sentimen apa-apa ya kita masih cenderung wet NC dulu sih kalau buat sentimen terdekat belum ada apa-apa investor juga melihat nanti kuartal ketiga seperti apa karena kemarin kita lihat kuartal kedua juga kurang begitu bagus di telkom jadi masih cenderung wet NC dan harganya juga belum begitu kemana-mana lalu berikutnya untuk oke berikutnya dari waskita ya waskita inkoantam support di berapa cek dulu waskita untuk waskita sendiri oke untuk waskita sekarang kalau mau support di saham yang rally ini kita bisa lihat historisnya ya pada saat dia ke MA5 dia cenderung rebound jadi kita bisa asumsikan level MA5 sebagai support ini dia sekarang support berarti di kisaran level 740 lah untuk waskita dan resisten untuk sekarang kita bisa pakai titik tertinggi disini level 800 ya sebagai resisten jadi untuk waskita 800 resisten support di 740 dan inko untuk inko dan antem sudah naik cukup tinggi ya untuk inko support kita bisa pakai MA5 aja sekarang berarti kisaran level 4100 ya 4100 lah untuk level supportnya dan resisten ini sudah hampir mendekati resisten ya level resisten bisa kita lihat 4300 terlebih dahulu untuk inko resisten 4300 support di 4100 lalu antem untuk antem ini resistennya kita bisa pakai tertinggi disini ini berarti di kisaran level harga 1180 untuk antem resisten terdekatnya melihat dari titik tertinggi disini dan support sama kalau kita melihat saham-saham rally ini kita bisa pakai MA5 saja sebagai support berarti sekarang di kisaran level 1040 untuk antem jadi antem resisten 1180 support di level harga 1040 oke lalu berikutnya untuk SMA, BSD, dan CTRA kita lihat terlebih dahulu kalau buat investasi ini jujur kami belum melihat terlalu dalam di sektor properti bagusan mana karena kami belum ada cover properti untuk saat ini tapi kalau buat teknikal untuk sekarang kalau mau masuk sudah cukup tinggi ya dan SMA juga cenderung agak terbatas pergerakannya opsi bisa kita masukkan di dua yang lagi uptrend aja Ciputra dan juga BSDE ini kita bisa lihat kedua itu masih on track ya antara Ciputra dan BSDE terlihat yang menarik kalau kita lihat garis panjang yang masih apa ya dia pas titik tertingginya masih lebih tinggi di yang sebelum-sebelumnya nah CTRA masih mirip CTRA, BSDE itu mirip-mirip titik tertingginya masih cukup jauh juga SMA Rekon juga ini tertinggi di sini aja oke kita bisa lihat untuk Ciputra dan BSDE ini Ciputra sudah hampir kena di sini BSDE juga ada potensi sedikit ke 900 jadi kalau buat ketiga itu buat trading itu lebih ke BSDE kalau menurut kami karena masih ada potensi ke 900 sementara kalau Ciputra ini sudah cenderung kena di sini sudah cukup terbatas ya 800 sebagai area resisten sudah cukup dekat tampaknya meskipun masih on track juga di uptrendi ya harga masih di atas MA 5 dan juga MA 9 kira-kira begitu Pak Semi kalau buat investasi kami belum bisa kasih insight karena belum ada yang cover property kami mohon maaf atas hal tersebut tadi Ibu Jusli Ibu Juslinya tadi Antam sudah ya Antam ini kalau mau beli nampaknya akan koreksi terlebih dahulu dengan level 1040 sebagai support nanti kita boleh tunggu di area itu 1000 sampai 1040 dan resisten di 1180 lalu berikutnya untuk Ibu Feni ya ICBP kita lihat ini masih ya harga kemarin ternyata sudah turun ya dibandingkan dengan titik terendah di sideways ini kalau mau masuk kita coba tunggu di area 9500 sampai 9600 buat masuk karena ini ke depan ada potensi dia masuk beris lalu Astra Astra juga sejak kemarin rekomendasi kan sudah naik cukup tinggi ya ini sudah jauh juga dari MA 5 jadi ada potensi untuk taking profit jadi untuk Astra ini kita masih wet NC dulu yang belum masuk nanti kita tunggu di level 5000 kalau mau masuk di Astra lalu bank BCA bank BCA ini kalau untuk perbankan secara keseluruhan itu dia sentimennya masih belum banyak ya dari sisi penyaluran kredit juga masih kecil sehingga potensi ke depan juga masih belum oke sejalan dengan kondisi ekonomi kita yang masih cenderung stagnan dan malah cenderung mengalami penurunan ekonomi nah untuk BBCA sendiri kalau saya pribadi lebih suka kalau kita masuk di area 28.000 sampai 28.200 untuk BBCA itu entry point di level segitu dan untuk taking profit di level 29.700 namun untuk saham-saham big cap ini kami lihat nanti di November kalau kita lihat dari historis dari 10 tahun ada potensi di November IHSG akan cenderung merah sebelum nanti pada saat Desember itu rally jadi untuk saham-saham big cap nanti hati-hati di November ada potensi taking profit di situ sehingga harganya bisa cenderung merah lalu Pak Ferdinand tadi antam sama INCO sudah ya Pak ada potensi taking profit terlebih dahulu karena harga sudah cukup menguat beberapa hari terakhir perlu diperhatikan tadi titik support dan resistance sudah saya berikan lalu untuk UNTR untuk UNTR ini yang sudah beli kemarin 2 hari lalu sejak merekomendasikan ini boleh siap-siap jual jika dia tidak berhasil breakout atau tutup di atas 22450 untuk UNTR ini karena trendnya juga cenderung sideways aja dan dimana kalau dia belum melewati MA20 ada potensi terbuka dia akan cenderung beris jadi 22450 sebagai acuan kita lalu berikutnya ITMG Astra dari Jasa Marga oke ITMG ITMG kurang begitu bagus ya ini kemarin kalau tidak salah sudah kita masuk rekomendasi di tanggal ini 19 Oktober sudah kami rekomendasikan si ITMG berarti dari saat 19 di sini 19 Oktober di sini sudah kami rekomendasikan oke ini trading plan nya ya ITMG waktu itu 8500 8700 sebagai target profit nampaknya sudah kena ya oh nampaknya belum kena ya hampir ya 8 475 tertinggi baik ini yang sudah punya sahamnya sejak kami rekomendasikan tanggal 19 masih boleh di hold karena masih belum kena di area stop loss ya 7950 stop loss nya buat ITMG yang sudah punya sahamnya dan ini sekarang yang belum punya tadi boleh di maintain untuk entry point 8100 sampai 8200 kira-kira begitu untuk ITMG dan jasa marga tadi jasa marga ini yang beli kemarin kita trading plan nya jasa marga seperti ini trading plan nya kemarin yang beli 3650 target di 3780 dan setiap stop loss di 3540 buat jasa marga ini trading plan kemarin dan nampaknya belum kena 3780 dia cuma 3720 tertingginya jadi perlu diperhatikan untuk level support nya 3540 jadi hati-hati di support level tersebut dan kita bisa manfaatkan MA20 sekarang sebagai area entry berarti kayak kemarin sih 3650 sebagai masuknya lalu INTP INTP kita lihat sedikit wow INTP sudah cukup tinggi ya ini sudah berada di atas MA5 juga yang sudah punya sahamnya ini boleh taking profit terlebih dahulu amankan profit nanti kita masuk lagi agak di bawah kisaran level 11.000 untuk INTP lalu Pak Wisber Louis untuk BTPS Aces Bamadri dan Unilever BTPS ini mendekati area resisten ini kita bisa lihat resisten di level 3890 jadi boleh siap-siap jual aja buat BTPS nanti kita masuk lagi agak di bawah lalu Aces Aces juga cenderung sideways ini masih boleh di hold aja pergerakan harga juga enggak begitu kemana-mana masih sideways aja lalu bank mandiri untuk bank mandiri kalau mau masuk ini kita masih wet NC dari MACD dan stokastik ini cenderung menuju area penurunan jadi masih wet NC dulu jangan masuk dari sinyalnya juga belum oke dan Unilever untuk Unilever sendiri dia kecenderungan sideways aja sih enggak begitu gerak kemana-mana jadi kalau mau masuk juga pelan-pelan boleh kalau saya pribadi lebih suka masuk di kisaran level 7900 kalau buat si Unilever dan kita lihat IHSG sekilas setelah market pre-opening IHSG tercatat dibuka turun disini dia turun minus 0,23% Lalu BTPS juga masih menguat siap-siap buat jualan lalu Medco untuk Medco tadi sejalan dengan harga minyak sih untuk Medco sekarang cenderung sideways kalau harga minyak drop ada potensi dia drop jadi hati-hati untuk Medco kami kalau buat saham minyak lebih suka untuk trading buy aja beli pada saat tadi kita di market news sorry tadi kalau mau beli kita lihat dulu nih di commoditiesnya kalau kita lihat di commodities bagian oil dia cenderung tutup menguat ini kita boleh trading buy tapi kalau tutup melemah seperti ini jangan dulu kalau buat masuk kalau saya pribadi seperti itu melihatnya untuk minyak dia cenderung daily trading kalau kita lihat dari minyaknya semalam melemah jangan masuk kalau menguat kita baru boleh masuk karena boosternya cuma itu aja buat si Medco jadi belum oke buat masuk kalau buat sekarang lalu HM Sampurna untuk HM Sampurna tadi trading plannya ada ya dari Pak Lubek ini HM Sampurna trading plan kita ada di sini HM Sampurna dia masih beris resisten resisten kita bisa pakai MA5 dulu 1450 resisten 1 atau TP1 lalu TP2 1500 ini ada gap jadi kita bisa jadikan sebagai target profit dan yang pertama MA5 pastinya untuk HM Sampurna kira-kira begitu Pak Lubek untuk HM Sampurna yang bisa kami berikan lalu gudang garam oke gudang garam untuk area resisten nya di level 42.000 dan level support ya ini kita bisa pakai aja harga terendah kemarin 40 ya sekitar 40.000 lah support jadi kira-kira begitu resisten gudang garam 42.000 kemarin 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 dan berikutnya tadi sudah ya Pak Stefanus tadi HM Sampurna dan gudang garam sudah HM Sampurna 1450 sebagai resisten support di level harga disini terendahnya 1385 untuk HM Sampurna resisten 1415 support 1385 ya sorry dia resisten 1450 ya HM Sampurna kalau gudang garam tadi di kisaran level 42.000 resisten support di level 40.000 lalu Astra tadi sudah ya Pak Firdaus ini sudah masuk taking profit jadi sudah boleh jualan terlebih dahulu Demas centrum sideways aja kalau mau masuk disini aja boleh 226 sampai 230 untuk Depas namun penguatan apakah sudah cukup terbatas melihat adanya berita-berita terkait dari sisi apa ya berita-berita dari penjualan lahan dan segala macam itu sudah dari 2 minggu kemarin sih jadi buat boosternya masih belum ada lagi lalu TBLA ya TBLA sendiri hari ini masih menguat ini masih boleh di hold yang sudah punya barangnya yang belum punya sahamnya boleh masuk di kisaran 740 sampai 750 buat TBLA lalu Ibu Hany untuk Medco tadi masih belum oke buat masuk ya jadi masih belum BES ini juga masih tidak begitu bagus juga dia pergerakannya mirip-mirip saham industri lain seperti Demas dan juga Kijaya lahan industri belum ada pergerakan signifikan di BES jadi kita masih wait and see saja belum ada peningkatan juga paling kalau buat masuk sekarang sekitar 180 nah jadi ya cukup kecil kalau buat di BES jadi ICBP juga sudah ICBP cenderung membuka peluang untuk beris jadi kita bisa manfaatkan masuk di level harga 9600 jadi 9500 sampai 9600 kalau mau masuk di ICBP lalu Pak Budiman untuk Wood oke support terdekat untuk Wood sendiri kita bisa pakai MA5 jadi kita harus maintain di MA5 ini supportnya berarti sekarang kisaran level 444 lah ya kira-kira untuk Wood dan jika harga sudah berada agak jauh dari MA5 seperti ini ada potensi koreksi karena kita melihat dari harga di sini nih 19 Oktober pas dia jauh dari MA5 cenderung koreksi jadi hati-hati buat Wood 444 kira-kira begitu lalu PNLF untuk PNLF ini mencoba untuk menebus dari sideways dia target harga berikutnya 200 level support di level 193 untuk PNLF dan selamat pagi juga Ibu Reni kita lihat HMSP tadi sudah HMSP kita masuk di trading rekomendasi kami yang pertama 1450 yang kedua 1500 tapi jangan lupa stop loss di level 1375 lalu Bapak Mohandis Siddiq untuk Tekim dan INKP untuk kedua saham tersebut ini sudah masuk rekomendasi kami kemarin Pak untuk INKP sudah masuk rekomendasi kami dan dia sudah keluar sudah kena target price pertama dan kedua kita untuk INKP sendiri sudah di atas 9.050 jadi buat sekarang untuk INKP sudah kena taking profit kami jadi kami cenderung untuk WNC terlebih dahulu kalau mau masuk kami lebih suka di kisaran level 8.900 kira-kira buat INKP ini sudah masuk area taking profit jadi kira-kira boleh jualan dulu yang sudah beli sejak kami rekomendasikan kemarin buat INKP buat Tekim juga polanya mirip untuk Tekim sendiri kalau belum punya sahamnya boleh masuk di kisaran 6.200 sampai 6.300 ya kira-kira begitu untuk Tekim dan INKP lalu pesawat pagi juga Bapak Sam Harfredo kita lihat BBCA kalau BBCA tadi saya lebih suka sih untuk masuk di level 28.000 sampai 28.300 untuk BBCA jadi kita masuknya juga nyecil nih pelang-pelang memanfaatkan MA20 sebagai support tapi hati-hati jika dia turun di bawah MA20 ada potensi melanjutkan pelemahan di depan karena dari indikator juga kurang begitu bagus lalu telekom tadi sudah kalau kami lebih suka masuk di kisaran 26.50 26.50 boleh masuk di situ namun trendnya masih beris lalu Indofood juga cukup menarik masuk di level 6.900 sampai 7.000 ini buat di hold jangka panjang ICBP tadi masuk di 9.600 kalau mau masuk ya kira-kira begitu untuk antam oke untuk antam kami lebih suka pakai MA5 1000 sampai 1030 buat antam kalau mau masuk lalu berikutnya Ibu Melinda UNTR BRPT dan SMGR untuk UNTR ini kalau mau kalau mau masuk sekarang boleh-boleh aja namun dia masih ketahan juga nih di MA20 22.450 sebagai resistant dan yang sudah punya sahamnya sejak tanggal 16 itu masih boleh di hold buat UNTR lalu BRPT BRPT kalau mau masuk sekarang sudah ketinggian ini MACD sudah dead cross potensi dead cross stock action juga sudah dead cross jadi untuk BRPT sendiri target harga kisaran 900 level support di level 840 untuk BRPT lalu SMGR SMGR cenderung sideways aja yang sudah punya sahamnya boleh di hold tidak apa-apa lalu berikutnya untuk Pura untuk Pura untuk Pura sendiri kami rasa kurang untuk Pura untuk dibeli karena dari volume dia cenderung tidak begitu apa ya meskipun tebal namun kalau kita lihat nanti di beat overnya cenderung tidak begitu banyak jadi kami lihat ini cuma cenderung tukar-tukaran barang aja untuk Pura dan kami rasa sekarang kalau kita lihat di harga bid sama axnya untuk axnya ini lebih besar sekitar 172.000 order jadi kita lihat sudah banyak orang yang pengen jual sementara untuk bayarnya masih kecil dan untuk Pura sendiri kalau saya rasa dari valuasi sekilas dari PE dan PBV sudah cukup mahal jadi kami rasa belum oke buat masuk di Pura jadi masih belum untuk di Pura kalau menurut kami selamat menikmati lalu kita lihat lagi IHSG sekilas bagaimana pergerakannya sampai menit sekarang 9 lewat 10 terlihat bahwa IHSG masih bergerak melebah ya PINAS 0,25% dengan catatan asing cenderung net sell minus 1,38 miliar dan kita lihat dari top gainers ada waskita naik 3,25% waskita masih naik dia seperti yang saya katakan kalau di samsam rally kita bisa pakai MA5 sebagai entry point kelihatan waskita meskipun dia sempat turun namun dia nyentuh MA5 nih 740 ya sekitar 740 sampai 750 MA5 nya ini pas dia nyentuh ini dia rebound jadi kalau buat saham-saham rally bisa diperhatikan seperti ini MA5 sebagai patokan buat masuk jadi jangan terburu-buru dulu buat masuk dan tadi sempat ditanyakan ada BTPS ya oke BTPS ini boleh siap-siap jualan yang sudah punya sahamnya 3900 ya boleh jualan apabila nanti pada saat di sesi berapa ya jam 10 jam 11 kira-kira kita lihat di volume bid sama ax nya kalau kita lihat di ax nya masih cenderung lebih tipis dibandingkan bid itu langsung boleh jualan namun sekarang nampaknya dia sudah breakout dari 3900 jadi kita boleh target berikutnya ya untuk BTPS ini disini BTPS target berikutnya di 4000 ya dengan catatan dia berhasil melewati 3950 untuk BTPS jadi boleh di maintain di level tersebut tadi yang sudah punya sahamnya ya BTPS oke 3950 sudah lewat jadi 4000 untuk BTPS selanjutnya atau enggak kita nanti jualan nih di bawah 4000 3980 sampai 3990 buat BTPS kalau mau jualan karena dia kebanyakan yang antri di 4000 ya jadi siap-siap jualan di area tersebut 3970 atau 3980 dan tadi yang sudah menanyakan happy cuan ya sudah naik tadi 4% sempat oke berikutnya Pak Piong dari Akra ya Akra cenderung saya tuas aja ini yang belum punya sahamnya kami lebih suka masuk di kisaran level 2600 sampai 2620 dengan target harga kira-kira di level 2700 buat Akra yang belum yang sudah punya sahamnya ini boleh di hold aja lalu berikutnya Aisa untuk Aisa sendiri dia pergerakannya cenderung nggak kemana-mana ya setelah dia rally dari tanggal setelah dia dibuka kalau saya rasa Astra untuk target harganya cukup di kisaran 220 aja dengan area support di level sebentar ada yang nelfon ya maaf tadi ada sedikit telpon ya oke lanjut untuk Aisa tadi kira-kira di level resistant di level 220 dengan area support di level harga 206 kalau sekarang berarti untuk Aisa jadi dia juga pergerakan nggak kemana-mana ini kita lihat dari volume juga tipis-tipis aja ya semakin tipis dibandingkan hari-hari sebelumnya jadi minat pasar ke Aisa juga cenderung berkurang setelah dia sideways aja kita lihat volumenya cenderung turun jauh ya dibandingkan pada saat dia rally kira-kira begitu buat Aisa lalu BMTR BMTR kita lihat pergerakan juga tidak begitu bagus untuk BMTR ini masih wet NC terlebih dahulu kalau kami rasa jangan masuk sih buat BMTR lalu Ibu Josephine kita lihat ICBP dulu ya oke ICBP tadi kalau saya pribadi untuk masuk saya lebih suka di level 9600 karena dalam jangka pendek ini berpotensi buat masuk ke fase beris kira-kira begitu Bu Josephine jadi ICBP cenderung beris 9600 kalau saya pribadi kalau mau masuk ini Indofood oke Indofood tadi kalau mau masuk ini buat long term di kisaran 6900 sampai 7000 kalau buat Indofood dia pergerakan harga ke depan cenderung side twist karena ini Bollinger Band cenderung menyempit jadi kira-kira begitu buat Indofood dia masih cenderung side twist namun kalau buat long term itu masih cenderung baik juga lalu pertanyaan dari Pak Sam Harfredo untuk BBSW atau BBSS ya Bumi Benowo Sukses Sejahtera oke ini dia cenderung side twist saja dari volume juga tidak begitu besar kalau saya rasa nah kalau buat bagus atau enggaknya ini kita bisa lihat dari fundamental terlebih dahulu Pak kita lihat sekilas fundamental dia PI-nya minus itu satu jadi kurang begitu baik lalu kedua ini kita bisa perhatikan itu kalau di poem sekelihatan dari volume di beat sama di over kalau kita lihat di beat sendiri dia tipis-tipis banget nih jadi jangan apa ya tidak begitu menarik beat sama over tipis-tipis jadi ada potensi kita bisa cenderung nyangkut juga kalau kita enggak bisa jualan di saham yang kurang begitu liquid seperti ini kira-kira begitu untuk BBSS dia PI-nya juga masih minus jadi masih belum oke kalau menurut kami dan berikutnya untuk Sido untuk Sido sendiri hari ini tadi ada berita laba bersihnya kalau enggak salah naik double digit 10-15% kalau saya enggak salah jadi kalau sudah punya sahamnya ini boleh di hold aja itu kami pernah rekomendasikan tanggal 16 Oktober pas MA20 jadi boleh di hold yang belum masuk boleh masuk nanti di kisaran level 740-760 lalu berikutnya tower ya tower kalau kami rasa ini level 1000 itu boleh di maintain di level tersebut yang sudah beli kemarin itu masih boleh di hold untuk tower target harga di level 1030 jadi kalau kita rasa memang secara valuasi sekarang kalau kita lihat dari EV EBITDA BAN namanya itu sudah berada di plus 2 standar deviasi sudah ketinggian kalau kita melihat secara teknikal melihat secara valuasi sederhana seperti itu namun untuk kedepannya untuk tower kami rasa ini cenderung apa ya bisnis yang bagus juga dari profit marginnya juga cukup tebal jadi kira-kira begitu ini dia cenderung penurunan setelah adanya aksi tukar saham sih eh aksi ada di pasar nego di tower cuman kalau buat long term ini masih bagus karena dia bagi dividend juga kalau buat shortnya dia memang masih sideways aja secara mediumnya secara ini masih cenderung sideways aja ya buat si tower masih belum ada stimulus apapun nanti kita lihat di kuartal ketiga sih boosternya nanti di kuartal ketiga laporan keuangan ya baru keluar paling ya akhir oktober ini potensi terdekat di 1025 kalau buat si tower kira-kira begitu ibu linda lalu era untuk era jaya nah itu untuk era jaya ini masih on track di uptrend kalau mau masuk itu dia sekarang masih ketahan di level 1700 dan untuk level support di level 1660 sekarang untuk era kira-kira demikian lalu untuk bank BRI sendiri untuk bank BRI sendiri kalau mau masuk kami lebih suka sekarang kita masuk perlahan dulu nih kita cicil terlebih dahulu entry point pertama dengan dana yang cukup kecil 3200 itu kalau mau masuk di entry pertama 3200 lalu entry kedua di level 3000 sampai 3100 jadi kita masuknya cenderung nyicil kalau buat si bank BRI kira-kira gitu Pak Samhafredo semoga bisa menjawab dan sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya pada yang terakhir dari Pak Samhafredo semoga kami mohon maaf jika pada saat mencampaikan materi atau menjawab pertanyaan masih kurang maksimal atau cenderung kurang begitu baik ya dalam menanggap bapak ibu sekalian dan kami tunggu juga di kehadiran webinar di besok hari oh iya sebelumnya untuk besok kami kedatangan tamu nih untuk besok kita ada kedatangan emiten namanya Transcon Jaya TBK ya jadi bisa kita perhatikan nanti bagaimana paparan mereka paparan mereka bagaimana untuk si Transcon ini nanti ada sesi dengan mereka dengan kode saham itu TRJA jadi kita boleh perhatikan lebih dahulu paparan mereka lalu kita bisa pertimbangkan untuk membeli sahamnya atau tidak jadi ya buat besok mohon kehadirannya juga ya bapak ibu sekalian nanti boleh juga kasih Q&A juga untuk ke mereka ya oke kira-kira begitu dan selamat trending serta jangan lupa stop loss ya salam cuan terima kasih selamat tinggal selamat tinggal